Hai keadaan kebun habis hujan dan badai setelah empat hari kami nggak kesini dari hari Sabtu keadaannya seperti ini pada robo tidak beraturan seperti itu dan disana juga pohon pisangnya daunnya juga dikantakan cah-cah yang rusak dan disana jatuhnya juga ada robo disana ada satu kusyat ini Hai keadaan cabai masih seperti ini hijau Hai sedangkan cuacanya sudah mulai dingin cabainya masih hijau Hai nih stroberinya seger seperti itu wortel disana wortelnya juga Hai dan ini buah pernya pada rontok tadi sudah saya ambilin saya taruh dibak tinggal dua yang lain rontok juga enggak banyak sih buahnya nah ya seperti ini berantakan semua kematnya kusyatnya ada satu kuning disana Hai ini semua udah waktunya panen tapi cuacanya enggak memungkinkan hujan jadi nanti saya mau metik semua jagung bau pulang daripada disini dimakan burung sebagian udah banyak yang dimakan burung seperti ini contohnya Hai yang dimakan burung Hai jadi saya mau ambil tomat yang udah siapannya dan semua jagung Hai seperti ini keadaannya berantakan Hai ini keadaan kangkungnya Hai yang lainnya kalau kangkung masih ger ya kalau semakin banyak hujan bagus itu kangkung yang semua sampai disana dan ini jagungnya pada dimakan burung banyak burung disini ada makanya aku disana itu hancur minah hancur minah dan ini kemiri ketumbar ketumbarnya juga pada robo ini bayam dibiarin biar namun ada bijinya tahun depan disana juga bayam merah kangkung kenikir ini kenikirnya seger nanti mau metik semikir juga ini ketumbar ya begitulah keadaannya ada apelnya udah banyak-banyak yang rontok sampai busuk-busuk lihat itu ini apel pada berjatuhan sampai busuk sampai busuk karena hujan terus tapi nggak bisa ke kebun yang seperti ini ini yang masih ada satu dua di atas buku kalau per masih banyak sekali banyak banget pernya kalau apel pada berjatuhan rontok udah tertiup angin jadi gede-gebe apelnya disini itu blackberry blackberry nya udah habis blackcurrant blackcurrant nya juga udah habis guys ini yang blosong kemarin itu namanya per pernya banyak sekali tuh per tuh disini ini ada apel terus disini ada lihat ini apel lagi tuh udah merah ini katanya kalau mau manen buah itu nunggu cuacanya ada panasnya jadi buahnya kalau panen pas banyak matahari buahnya itu katanya lebih manis daripada habis hujan gak kini ini udah mateng gak beda kan macem-macem jenis memang beda-beda yang ini seperti ini tuh kan terus sebelah sini tadi merah gonjreng tuh jenis merah gonjreng terus yang disini tadi mana tadi ini putih ini kesukaan suami saya ini gold manis itu yang putih enggak ada asemnya yang ini jenis ini juga manis enggak ada asemnya itu tadi manis enggak ada asemnya sama sekali nah kalau ini ini kayak apel batu tuh dia enggak seberapa gede seperti ini ini kayak apel batu aku bilangnya dari aromanya juga dan rasanya tuh dia enggak seberapa gede kayak apel batu ini crunchy enak tuh yang disebelah sana itu juga kayak apel batu tuh tuh kelihatan sedikit gitu ini juga kayak apel batu eh mana ini enggak ada buahnya tahun ini enggak ada buahnya kalau yang ini kayaknya hijau hijau apa putih yang ini gitu dan ini buah almond ini almond almondnya udah segede ini enggak kelihatan ya enggak kelihatan enggak kelihatan ada yang jatuh satu pentil yuk yuk dan ini ya yang pada rontok mau aku bawa pulang aku bersihin aku bawa pulang terus aku bikin cus ini apel sama per lumayan bikin cus ini ya begitulah keadaan kebun kami ini ini apa namanya wortel wortel ada yang gede ini gede wortel di bagitulah ada wortel disana ada stroberi terus stroberi bunga tentu saja dan disini ada pumpun ini pumpun apa namanya labu kuning sama satu dua yang satu disana cil tuh dan di atas ini perantakan karena kena angin jadi gak jelas orang lewat lihat-lihat dan disini ada disini ada labu ular labu ular ini loh labu panjang seperti ini snake gold dan tadi aku metek nanti aku mau petek semua itu jagung ini cabai cabai paprika sebelah sini aku kasih lihat ada paprika whoops what is that something terakhir ini paprika snack paprika ini gitu aja anak dimakan ini iceberg iceberg beres beres es beres lah disana ada paprika cio disana juga ada lagi ini paprika semua disini tuh dibawah pohon eh dibawah pohon pisang ada paprika begitu 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 dan ada lagi ini pohon serai ini pohon serai ini pohon serai ini tomat tomat gede gede itu dan tomat kecil oke gitu aja aku mau eh prune namanya prune dibuangin cabang-cabangnya resip ya gak agresif memang gitu caranya oke aku mau panen jagung habis itu pulang enak 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 enak